Dr. Richard Lee kini tengah diselimuti kebahagiaan atas kemenangannya dalam sidang pra-peradilan atas kasus pencemaran nama baik Kartika Putri. Bahkan orang tua sang dokter pun turut merasa lega hingga menetaskan air mata mengetahui keputusan sidang tersebut. Mereka juga mengucap syukur karena anaknya kini sudah bukan lagi menjadi tersangka. Hal itu diketahui melalui unggahan di channel YouTube Dr. Richard Lee. Dalam video tersebut terdapat video yang memperlihatkan kedua orang tua Richard Lee menangis pilu saat mengetahui sang putra menang dalam sidang pra-peradilan atas kasus pencemaran nama baik Kartika Putri pada Rabu 16 November. Dalam kesempatan itu Richard Lee tampak menghubungi sang ibu melalui sambungan panggilan video. Saat itu dengan rasa haru Richard Lee menjelaskan bahwa dirinya berhasil memenangkan sidang pra-peradilan atas kasus pencemaran nama baik Kartika Putri. Ia juga menegaskan bahwa status tersangka yang menyemat pada Dr. Richard Lee kini sudah hilang. Ibu dari Richard Lee yang mendengar kabar dari sang putra sontak tak kuasa menahan tangis air mata. Bahkan ibu Richard langsung mengucap rasa syukur atas putusan tersebut. Richard Lee pun menjelaskan bahwa dirinya memang tidak memiliki salah sejak awal. Sehingga ia mengatakan bahwa pihak kepolisian kini harus membuat namanya kembali baik seperti sedia kalah. Ibu Richard yang mendengar hal tersebut sontak kembali mengungkap rasa syukur kepada Tuhan. Tak berhenti di situ saja Richard Lee juga langsung membagikan kabar tersebut kepada sang ayah. Richard Lee juga menghubungi sang ayah melalui sambungan panggilan video. Sama seperti pada sang ibu, Richard mengatakan bahwa dirinya sudah memenangkan putusan pra-peradilan dan sudah tidak lagi menjadi tersangka. Ayah Richard Lee yang mendengar kabar tersebut lantas meminta sang putra memastikan keputusan itu. Richard Lee pun memberikan penjelasan kepada sang ayah. Ia mengatakan bahwa surat keputusan tersebut akan disusulkan. Namun putusan tersebut telah resmi dinyatakan oleh hakim melalui ketukan palu dalam sidang yang ia jalani. Ayah Richard Lee sontak mengungkapkan rasa syukur dan bahagia karena doanya yang dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan ayah dari Richard Lee ikut merasa haru hingga akhirnya menangis akan hal tersebut. Beli tali itu Richard Lee pun kemudian mencoba menenangkan sang ayah. Ia pun mengatakan akan segera kembali ke Palembang. Dokter kecantikan itu pun berharap ayahnya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.